KASIH SETIA TUHAN Itulah tema Renungan Sapa Gembala Tengah Minggu DKI Gunung Sehari pada hari ini Dasar dari renungan ini diambil dari Masmur Fasal 86 Ayat 12-13a yang berkata Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya Sebab kasih setia atau kesetmu besar atas aku Saudara-saudaraku yang terkasih Kata kasih setia dalam Masmur Fasal 86 Ayat 13a ini adalah terjemahan dari kata asli Ibrani Keset Kasih setia atau keset Tuhan Allah itu sudah dorong hati pemasmur Untuk secara spontan mau mensyukuri dan memuliakan dia Aku hendak bersyukur dan memuliakan nama Tuhan Allah untuk selama-lamanya kata pemasmur Dalam agita perjanjian lama kata keset Yang tidak selalu diterjemahkan dengan kata kasih setia Bisa dijumpai sekurangnya 245 kali Baik dalam kaitan dengan Tuhan maupun dalam kaitan dengan manusia Dalam kitab Masmur sendiri kata keset justru paling banyak dijumpai Yaitu 127 kali dari 245 kali dalam Alkitab perjanjian lama Lalu bila dikaitkan dengan Tuhan Apakah sesungguhnya arti dari keset atau kasih setia Tuhan itu? Dari pendalaman asal kata dan pemakaian kata kasih setia atau keset Tuhan dalam Alkitab Sekurangnya inilah artinya Arti pertama kasih setia atau keset Tuhan itu sama dengan rahmat atau berkatnya Sifat Tuhan Allah sendiri adalah tak berkesudahan dan tak terbatas Dan keset atau kasih setia Tuhan itu Ia mau wujud nyatakan juga dalam segala rahmat dan berkatnya Yang tidak berkesudahan dan tidak terbatas Seperti kata latapan fasal 3 ayat 22 sampai 23 Tak berkesudahan kasih setia atau keset Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya atau berkatnya Selalu baru tiap pagi Dalam segala rahmat dan berkatnya yang tak berkesudahan dan tak terbatas itu Sesungguhnya Tuhan mau selalu penuhi janjinya kepada umatnya itu Bahwa ia tidak sekali-kali membiarkan dan meninggalkan mereka Seperti Nehemiah fasal 9 ayat 17 saksikan tentang kasih setia Tuhan berada umatnya Mereka umatku tolak untuk patuh Tidak ingat perbuatan-perbuatannya ajaib yang telah kau buat diantara mereka Mereka bersih tegang leher Malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir Tetapi engkau lah Allah yang sudi mengampuni Yang pengasih dan penyayang Yang panjang sabah dan berlimpah Kasih setia atau kesetmu Engkau tidak meninggalkan mereka Seperti Yesaya fasal 54 ayat 10 Saksikan juga tentang kasih setia dan janji Tuhan Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Tetapi kasih setia atau kesetku Kata Tuhan Tidak akan beranjak daripadamu Dan perjanjianku Perjanjian damiku Tidak akan bergoyang Begitulah juga dalam hidup kita sebagai orang percaya dan sebagai umatnya Keberadaan kita yang baik atau yang jahat Benar atau salah Tidak bisa hentikan keset atau kasih setia Atau segala rahmat dan berkat Tuhan Yang tidak berkesudahan Tak terbatas di dalam hidup kita Seperti kata Yesus Orang jahat orang baik Orang benar orang tidak benar Tak bisa hentikan matahari hujan Dan segala berkat Tuhan lainnya Atas mereka Apalagi Atas orang percaya Arti kedua Kasih setia atau keset Tuhan itu Sama dengan agape atau kasih Allah Rasul Paulus pernah melukiskan agape atau kasih Allah Dalam Tuhan Yesus itu Sebagai sesuatu yang begitu lebar Panjang Tinggi Dalam Sehingga melampaui segala pengetahuan atau akal budi manusia Efesios fasal 3 ayat 18-19 Karena melampaui segala pengetahuan atau akal budi manusia Maka agape atau kasih Allah Layak disebut sebagai puncak dari penyataan Atau wujud keset atau kasih setia Tuhan kepada kita manusia Dan dunia ini Agape atau kasih Allah Yang melampaui segala pengetahuan dan akal budi manusia itu Paling jelas Bila dikaitkan dengan dosa salah dan kejahatan manusia Bila kena dosa salah kejahatannya Manusia siapapun Dihukum dengan setimpang Oh hal itu justru sangat dipahami Oleh pengetahuan dan akal budi manusia Tapi bila kena dosa salah kejahatannya manusia siapapun Hanya kena percaya kepada Yesus Lalu diselamatkan olehnya Bukan dihukum dengan setimpang Hal itu sungguh-sungguh tidak terpahami Oleh pengetahuan dan akal budi manusia Arti ketiga Kasih setia atau kasih setia Tuhan itu sama dengan buah roh Rasul Paulus pernah ingatkan Tuhan Allah itu roh Yohanes fasal 4 ayat 24 Rasul Paulus pun pernah ingatkan Agape atau kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus Sesungguhnya adalah buah roh Galatia fasal 5 ayat 22 Seperti kata Rasul Paulus Buah roh ialah pertama-tama kasih atau agape Selanjutnya Selanjutnya sukacita dan sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri Galatia fasal 5 ayat 22 sampai 23 Seperti dijelaskan sebelumnya Bila kasih setia atau kesetia itu sama dengan agape atau kasih Allah yang adalah buah roh Maka kasih setia atau kesetia pun sesungguhnya sama dengan buah roh Sebab roh yang satu dan sama Yang pertama-tama membuahkan agape atau kasih Allah Selanjutnya juga membuahkan sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri Ya, kasih setia atau kesetia pun sesungguhnya sama dengan buah roh Kasih setia atau kesetia Tuhan yang terwujud nyata dalam segala rahmat berkatnya Yang tak henti, tak terbatas, tak istimewa dalam Tuhan Yesus Kristus Memang selayaknya undang secara spontan hati pemaskur dan setiap orang percaya Untuk bersyukur dan muliakan Tuhan Allah untuk selama-lamanya Tapi bersamaan dengan itu pula Pemasmur dan setiap orang percaya Harus buktikan kesungguhan niat hatinya untuk syukuri dan muliakan Tuhan Allah itu Dengan hidup dalam tuntunan roh kudus Dan dengan nyatakan buah roh kudus dalam hidupnya Semoga bersama dengan pemasmur Hidup kita pun bisa jadi satu ungkapan syukur dan satu kemuliaan Kepada Allah untuk selama-lamanya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!